wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di alfabuz menu channel nah disini saya akan memberikan tutorial gimana caranya sharing data menggunakan jaringan lokal atau menggunakan kabel dan jaringan wireless menggunakan wi-fi atau jaringan internet lainnya seperti hotspot dari handphone nah jadi tanpa berlama-lama kita bakalan langsung praktekkan aja bagaimana caranya sharing data semoga bermanfaat video kali ini nah jadi ini komputer yang kita gunakan sudah dua komputer ya buat sharing nanti menggunakan kabel menggunakan kabel UTP jenis stretch dan cross seperti ini kabelnya di video sebelumnya sudah ada pengkabelan nah jadi ini ini kita coba untuk sharingnya ini kabelnya ini kabelnya oke jadi ini kabel ini kabel cross dan juga kabel strike oke jadi tanpa berlama-lama kita bakalan langsung praktek aja oke lihat terus videonya oke nah kita langsung praktek aja ini urutannya seperti ini awalnya putih hijau-hijau putih oranye biru putih biru oranye putih coklat coklat nah ini nah dan ujung satu lagi nya putih oranye putih hijau biru putih biru hijau putih coklat coklat nah ini kabel cross nah jadi kita menghubungkan jadi kita menghubungkan dua komputer ini menggunakan kabel cross yang pertama yang kedua kita nanti menggunakan kabel strike oke kita colokkan disini satu lagi disini ini ya oke jadi sudah terhubung itu lampunya hidup ini pun juga sudah oke terlihat nah jadi yang paling utama itu kalian harus hubungkan dulu tadi komputernya hubungkan dulu tadi kedua komputer menggunakan kabel utp jenis cross tadi kemudian kalian setel IP nya setel IP nya ini kalian klik jaringan disini open network ini kita pilih yang lokal area karena kita di suatu ruangan di suatu jaringan lokal double klik kita ada properties yes yang internet protokol persimpet ya oke nah disini sudah terisi IP nya karena sebelumnya itu komputernya ini dipakai buat sharing juga sering lokal jadi jadi coba kita rubah aja ini dua-dua ini kita ganti jadi satu oh 10 coba menjadi 10 kemudian subnet mark ini terisi sendiri terisi sendiri jadi kita klik disini aja langsung terisi sendiri ya gateway dan DNS ini tidak perlu diisi ini kita langsung oke kan aja oke nah sekarang kita mau untuk pengalamatan IP itu untuk alamat dari komputer ini nah jadi komputer ini harus memiliki alamat IP nya satu komputer atau lebih terhubung menggunakan kabel itu harus menggunakan alamat IP nya alamat IP nya supaya bisa sharing dan terima data dengan benar jadi kita mau sharing ke komputer 2 jadi komputer komputer 2 ini bisa menerima apa yang kita sharing itu kita harus masukkan dulu alamat IP nya atau IP di internet protokol Oke kita mau sharing sharing kita klik aja ini komputer Hai pilih dokumen di mana yang mau kalian sharing ini saya coba sharing untuk yang seperti ini yang warna kuning ini berbentuk folder ini namanya folder tapi kalau seperti ini seperti ini dia berbentuk aplikasi langsung jadi kalau misalnya kalian mau sharing aplikasi atau eh ya apapun itu tapi berbentuknya masih seperti ini misalnya kalian mau sharing aplikasi atau iso tapi berbentuknya masih seperti ini dia bakalan tidak bisa di sharing kita kita lihat kita contohnya ini iso debian ini kita klik kanan oke nah disini sudah kita klik kanan disini tidak ada share width ya ini juga tidak ada share width tapi kalau berbentuk aplikasi berbentuk folder seperti ini dia bisa kita share width sharing nah jadi langkahnya kalau kalian mau sharing aplikasi ini aplikasi ini harus dimasukkan kedalam folder terlebih dahulu misalnya contoh ini saya buat folder baru namanya nah saya sudah buat folder baru folder sharing isonya ini iso debian dan aplikasi Google Chrome ini mau saya masukkan di folder sharing ini caranya kita klik kiri tahan aja kita geser kita masukkan di folder sharing kemudian kemudian yang Google Chrome juga sama kita klik kiri tahan digeser ke sebelah ke bawah ini ke folder sharingnya kita coba buka aplikasi folder sharing ini nah jadi yang tadi iso debian dan aplikasi Google Chrome nya tadi sudah masuk di folder sharing kembali nah ini yang mau saya sharing klik kanan klik kanan share width spesifikasi people everyone everyone itu untuk semuanya jadi semua komputer yang terhubung menggunakan kabel mau berapapun itu komputernya dia bakalan bisa kita menerima apa yang saya sharing ini kemudian kita add pilih rate and write kita share Hai semuanya jadi cara sharing tadi sudah selesai ya kita sharing data file sharing ini di folder sharing ini tadi kita sudah sharing sudah selesai cara sharingnya sekarang kita terima folder yang kita sharing ini di komputer 2 di komputer 2 nah ini kita mau menerima file sharing yang di sharing dari komputer 1 tadi caranya sama ya kita harus setel dulu IP nya IP lokal area nya ini kita harus setel dulu internet protokol versi 4 ya Nah ini sudah terisi kan karena sebelumnya dipakai juga untuk sharing sebelumnya jadi dari IP yang di komputer 1 tadi kan 192.168.0.10 nah jadi ini saya mau mengubahnya di ujungnya di ujungnya ya ujungnya aja yang berubah yang berbeda nggak boleh sama ini saya isi 11 untuk subnetmax nya tetap dia kalau diklik sekali sini dia akan terisi sendiri gateway dan DNS nya tidak perlu diisi kita klik ok nah jadi sudah selesai tadi pengisian IP nya jadi sekarang kita mau menerima file yang di sharing tadi dari komputer 1 caranya kita klik komputer kita pilih network nah disini kan ada dua nih kita lihat di caranya kita lihat menandakan bahwa ini punya siapa dan ini punya siapa itu itu bagaimana ini kita bisa tekan gambar keyboard di ini kita bisa tekan gambar Windows di keyboard nah ini punya saya namanya Tria berarti di sini Tria berarti yang sharing tadi namanya ini yang di atas ini berarti ini punya saya ada jadi saya buka yang jadi saya buka yang ini oke yang di sharing tadi H ini ya seperti ini ini tadi folder yang sudah di sharing tadi ini saya terima dan ada yang di sharing tadi ini isinya di dua tadi ya kemudian kemudian sudah berhasil kemudian cara selanjutnya dengan cara kita tekan gambar Windows di keyboard sama huruf R nah jadi disini sudah ada alamat IP nya karena sebelumnya sudah dipakai untuk sharing jadi ini saya hapus nah jadi caranya buat nerima file sharing juga sama yang kayak tadi kita harus masukkan double slash dulu double slash nya kalau kalian lihat dari tampilan ini kalian bisa lihat dia merengnya ke sebelah kiri ya double slash nya jangan terbalik kemudian kita masukkan alamat IP nya yang sharing tadi 192.168.0.10 192.168.0.10 kalau sudah kita enter nah jadi file sharing tadi yang sudah di sharing sudah saya bisa dapatkan ini file sharing nya menggunakan kabel UTP kita sharing nya menggunakan local area karena ini terhubungnya hanya dua komputer jadi ya bisa sharing dari komputer 1 ke komputer 2 begitu juga sebaliknya dari komputer 2 ke komputer 1 bisa sharing juga dan bisa nerima juga kalau menggunakan kalau menggunakan kalau lebih komputer dari 1 dari 2 lebih dari 2 komputer nya bisa juga tapi itu kita bisa menggunakan switch atau hub untuk menghubungkan dari komputer ke hub itu menggunakan kabel UTP nya oke sampai sini kita sudah berhasil men-sharing data menggunakan local area atau menggunakan kabel dan akan saya lanjutkan caranya men-sharing data menggunakan jaringan wireless atau jaringan wifi atau password dari handphone kalian oke lanjut terus jadi ini untuk sharing data menggunakan jaringan wireless atau akses internet saya menggunakan laptop dan notebook untuk yang laptop di sini saya menggunakan merek HP dan kalau yang ini mereknya asus nah jadi dua laptop eh dua satu laptop dan satu notebook ini bakalan terkonek melalui jaringan saya pakai disini jaringannya hotspot dari handphone saya kalau jaringan dari wifi pun bisa juga jadi mau jenis laptop jenis notebook apa saja bisa untuk sharing data asalkan connect internet bisa akses internet dan di setel IP nya oke kita langsung praktek aja nah disini kita akan meng meng-share atau sharing data menggunakan eh wireless atau tanpa kabel yaitu menggunakan jaringan wifi jaringan wifi jaringan wifi atau bisa hotspot bisa hotspot menggunakan handphone kalian nah disini yang paling utama itu kalian harus konekkan dulu wifi atau menggunakan hotspot kalian hidupkan nah disini saya menggunakan hotspot dari handphone saya ini sudah terdetect nah jadi seperti ini sudah internet akses kita bisa mengakses internet nah caranya caranya itu kita harus ubah dulu IP nya untuk sharing file file atau sharing sharing dokumen yang kalian ingin sharing kita harus menyetel atau memberikan IP nya IP itu alamat alamat untuk si laptop ini ya jadi IP itu internet protokol internet protokol jadi setiap komputer setiap laptop atau notebook punya kalian harus menggunakan alamat IP untuk bertukar atau untuk sharing data nah jadi kita klik kita klik open network and sharing kita klik change adapter setting disini kita pilih yang wireless nya yang wifi nya hotspot dari handphone saya kita klik double klik kita pilih properties yang internet protokol versi 4 ya disini masih obtain karena belum di setel IP nya jadi kita ingin bertukar data atau sharing data jadi komputer atau laptop satu dengan yang lainnya harus mempunyai IP ya harus di setel dulu IP nya dimasukkan IP nya baru bisa bertukar data tapi kalau hanya terkonek internet tapi tidak dimasukkan IP nya alamatnya dia bakalan tidak bakalan bisa sharing data sampai kapan tun nah jadi ini kita klik yang di bawah obtain kita isi dengan 192 jadi 168 ini kita buat satu aja kemudian sininya bebas ya untuk di ujung IP address nya ini ini bebas tidak boleh sama di komputer atau laptop satu dengan yang lainnya harus berbeda tidak boleh sama untuk bisa men sharing data ini kita buat satu kita tab subnet box nya terisi sendiri ini sudah seperti ini aja tidak usah diisi DNS server nya yang di bawah ini gateway nya juga tidak usah diisi kita klik ok kita klik ok close close nah untuk sharing data sama seperti yang di komputer tadi kita klik komputer tadi kan saya menggunakan komputer nah sekarang ini saya menggunakan laptop dan menggunakan notebook untuk sharing data melalui jaringan wireless atau jaringan internet nah ini kita pilih yang bebas sih ya terserah kalian gimana ya kalian mau sharing data atau file dokumen yang mana terserah ini saya sharing konfigurasi debian 7 ini kita klik share with spesifikasi people ini kita hapus dulu kita klik ini pilih everyone 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 itu untuk semua ya jadi semuanya bisa menerima apa yang saya sharing yang pastinya harus terkonek wifi dan dan diisi alamat IP nya oke kemudian kita add rate nya diganti rate and write kita share oke sudah selesai nah jadi ini kita sudah sharing nah jadi kita mau menerima menerima di notebook ini saya menggunakan laptop sharing nya dan yang menerima ini menggunakan notebook saya coba terima menggunakan notebook sama ya seperti tadi di laptop kita harus aktifkan dulu wifi atau hotspot nya kita konekkan hmm password nya ini kita coba menerima file sharing yang sudah di sharing tadi nah ini sudah internet akses yang di laptop tadi kita isi kita kasih alamat IP nya untuk alamat si notebook ini properties yes nah sama ya internet protokol versi 4 double klik nah masih obtain kan kita isi yang tadi kan IP di laptop tadi kan 192.168.1.1 nah jadi ini saya isi 192.168.1.2 kita tap sekali oke ini nya tidak perlu diisi kita oke kan oke lagi kita close kita close kita refresh dulu ya biar refresh dia nah ini caranya cara menerimanya sama seperti kita menerima file sharing yang menggunakan local area menggunakan kabel menggunakan komputer sama kita eh ketikkan aja di keyboard kita Windows R gambar Windows di keyboard sama huruf R ya nah jadi ini kan udah ada IP nya kita hapus aja ini karena saya pakai sharing kemarin itu jadi muncul di IP nya nah jadi kita ketikan IP yang sharing tadi yang sharing tadi IP nya nah jangan lupa slash nya ya dua kali double slash seperti ini miring kalau kalian lihat dari tampilan ini miring nya ke sebelah kiri double slash jangan salah slash ya kalau salah slash dia kalau miring nya ke kanan double slash nya itu dia bakalan gak mau juga gak mau eh muncul apa yang kita informasikan yang kita mau ini tidak akan berfungsi dengan baik nah jadi seperti ini kita kasih slash kita ketikan IP nya 192.168.1.1.1 IP yang sharing tadi kita klik enter nah muncul yang saya sharing tadi konfigurasi Debian 7 dan saya terima file sharing yang sudah di sharing tadi saya terima ini dan disini dia muncul konfigurasi Debian 7 yang di sharing tadi nah jadi seperti itu cara penyaringan cara sharing dan menerima data menggunakan local area dan menggunakan jaringan wireless atau jaringan wifi atau hotspot dari handphone kalian ya sekian dari saya semoga bermanfaat untuk video ini dan good luck buat kalian semua jangan lupa di subscribe jangan lupa di support channel ini saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih